Halo Sobat Nanti Hoax, video yang diklaim sebagai video perang antara Front Pembela Islam atau FPI dengan suku Dayak beredar di media sosial. Video itu beredar di tengah penyelidikan insiden penembakan anggota FPI di Tol Cikampe, Kilometer 30 pada 7 Desember 2020 lalu. Di Facebook, tautan video yang berasal dari Youtube dibagikan oleh akun Jakalelana pada 11 Desember 2020 dengan judul berikut. Pengunggah video tersebut di Youtube adalah akun Tirtogeni, namun saat kami memeriksanya video tersebut telah dihapus. Kami pun mendapat video yang serupa dari kanal Youtube Daum Ovisial. Namun, benarkah klaim tersebut? Mari kita cek faktanya. Untuk memverifikasi klaim tersebut, tim Cek Fakta Tempo mula-mula menonton video di akun Daum Ovisial secara menyeluruh. Dalam video tersebut, seorang pria menyebut nama Terry Ibrahim. Berbekal petunjuk ini, Tempo menelusuri pemberitaan di mesin pencarian gambar Google Image dengan kata kunci Terry Ibrahim. Lewat acara itu, kami pun menemukan gambar yang identik dengan video tersebut di situs kalimantannews.com dalam beritanya pada 12 November 2020. Kalian bisa lihat kesamaan ada pada sepanduk berwarna biru tua yang terpasang di sebuah rumah yang bertuliskan jadi senter. Ada pula sejumlah bendera yang terpasang di depan rumah tersebut. Dalam berita itu dikebarkan bahwa kelompok yang bernama TBBR atau yang biasa disebut Pasukan Merah ingin menjemput Terry Ibrahim di jalan lintas Melawi, Siantang, Kalimantan Barat. Terry merupakan salah satu anggota DPRD Kalimantan Barat. Penjemputan itu dilakukan karena ada kasus adat antara Terry dengan Pasukan Merah. Jadi video itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan ormas Islam yang sedang hangat belakangan ini, yaitu FPI. Jadi udah jelas ya kalau klaim tersebut adalah keliru. Saya Fikar, stop hoax di Anda. Terima kasih telah menonton!